Semua selamat datang di channel saya Kali ini saya ingin membuat Ramalan Cinta Untuk Zodiac Aquarius Di sepanjang bulan November tahun 2022 Pertemakan kamu dan dia Sun, Moon, Racing, Venus Tidak rision untuk semua Aquarius di luar sana mungkin hanya rision untuk sebagian Atau untuk beberapa dari Zodiac Aquarius saja Dan misalnya apa yang saya sampaikan nanti menurut kalian Cukup bermanfaat atau cukup rision Saya mohon support dan dukungannya Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Dan bagi kalian yang ingin mencocokkan lebih dalam lagi energi kalian Kalian bisa cocokkan situasi dan kondisi kalian Dan itu rision yang dimana Yang di kanan atau yang di kiri Baik Aquarius Energi si dia ini bisa saja ya Dia pasangan kamu Dia mantan kamu atau seseorang yang ada hubungannya dengan kamu di Sepanyang Bulan November tahun 2022 Dan bisa saja energi ini Atau hasil bacaan ini Mungkin beberapa Sudah pernah kalian alami Sudah kalian alami Atau akan kalian alami Dan tidak menutup kemungkinan juga Ini semua tidak pernah kalian alami Karena ini energinya general Kurang lebihnya seperti itu Oke Disini saya melihat kayak gini ya Berapa untuk Perjalanan asmara kalian Saya melihat kayak Ya memang sebuah hubungan asmara kalian saat ini Semuanya bermuara ke arah Keberakhiran di dalam sebuah hubungan asmara Dan itu kayak menjadi sebuah kebenaran yang terungkap Aquarius Ya pastinya Salah satu dari kalian Pas jauh hubungan kalian ini berakhir Itu kayak Sedih Merasa kehilangan Beberapa ya saya melihatnya seperti itu Tapi kayak mungkin beberapa ini keputusan yang terbaik Di dalam sebuah hubungan asmara kalian Yaitu mungkin beberapa kayak mengakhiri Sebuah hubungan Karena andai kata Beberapa dari kalian kayak bertahan Itu hanya menjadikan beban Atau menjadikan trouble Di dalam sebuah kehidupan asmara kalian Kayak Kayak malah seolah-olah itu kayak jauh Dari sebuah harmonisan Aquarius Antara kamu dan dia Kurang lebih saya melihat seperti itu beberapa ya Kita lihat dari energi Aquarius Atau seseorang yang disini Ya kalian sudah lelah capek Dan merasa kalian itu kayak penuh hambatan Atau penuh kesulitan Di Apa ya Di saat kalian menjalin hubungan dengan energi sisi dia Dan di sisi lain Kayak apa ya Mungkin beberapa kalian sebelumnya Aquarius itu sempat ya Mungkin sempat berusaha untuk mempertahankan sebuah hubungan asmara kalian Karena mungkin beberapa Sudah ada legalitas resmi Ini contoh Tapi kayak Apa ya Mau gak mau Ya kalian harus mengambil sebuah keputusan Karena kayak Adik kata kalian jalani pun Itu hanya menyusahkan untuk kalian Aquarius Mungkin kalian lebih baik ya Mungkin seperti ini Ini yang terbaik untuk kalian Kalian berusaha untuk Berharap atau berusaha Menciptakan adanya sebuah perubahan Di dalam sebuah hubungan asmara kalian Karena Saya pastikan Adik kata kalian bersama Itu kayak saya melihatnya Beberapa penuh masalah ya Yang sudah kalian alami Entah itu masalah personal atau internal Di dalam sebuah hubungan asmara kalian Aquarius Intinya beban ini Ya memang harus kalian taruh Kalian gak bisa bawa terus-menerus beban yang kalian Tanggung ini Aquarius Ini kurang lebih Saya melihat seperti itu ya Intinya Hari-hari kalian Di saat kalian bersama Energi Si dia ini Kayak Ya penuh Penuh kesulitan Penuh rintangan Dan sampai lah Kalian mungkin berada di fase yang Memantapkan hati dan pikiran kalian Untuk mengambil sebuah satu keputusan Yaitu kayak berakhir Karena yang saya lihat disini loh ya Saya gak tahu untuk ke dalam Permasalahan kalian seperti apa Cuma kalau saya melihat Untuk di energi Permasalahan ini Ya itu keputusan yang terbaik Yang mungkin beberapa Yaitu Mengakhiri sebuah hubungan Kita coba lihat Untuk energi dari Si dia Untuk kalian Mungkin beberapa gini ya Ya pantas saja Kalau memang kalian Berusaha untuk mengakhiri sebuah hubungan Karena saya melihatnya Energi si dia ini Sebelumnya pernah meninggalkan kalian Demi seseorang yang baru Kayak kalian itu Jadi dijadikan perbandingan Dan energi Si dia ini Berusaha Kayak untuk mencari Di atas kalian gitu Mungkin kalian sudah Persembahkan yang Sebaik mungkin Tapi di sudut Pandang mata dia Dia kayak Mau berusaha Untuk mencarikan perbandingan lagi Di atas kalian Yang ingin dia Dapatkan Dan mungkin Sampailah dia berada Di fase yang Katakanlah Yang dia dapat itu Di bawah kalian Yang dia dapat itu Kayak mungkin Kegagalan Atau hambatan Tidak seperti di saat Menjalin hubungan Bersama kalian Nah disitu kayak timbulah Sebuah penyesalan Timbulah sebuah Dia merenung Kayak keinget Bagaimana cara Dia ninggalin kalian Dan dia Kayak sesekali Dalam benak dia Ingin mengutarakan Sebuah permintaan Maaf Atau beberapa Harap Kesempatan kedua itu Terjadi dalam kehidupan Asmara kamu Antara Kamu dan dia Aquarius Kurang lebih Beberapa Saya melihatnya Secara energi Atau sekilas energi Seperti itu Ini cukup jelas Saya melihatnya Seperti itu Kalau untuk energi Dari Aquarius Antara kamu Dan dia Baik disini Kita coba lihat Untuk energi Kartu Saranya Seperti apa Aquarius Kartu Saranya Yang keluar Seperti Ini waktu yang tepat Untuk kamu memulai Awal baru Dalam kehidupan Asmara kalian Yang sepemikiran Yang sehati Dengan tujuan kalian Dan bawa Semua kondisi Ini Apa ya Katakan Kayak gini Ambil sebuah pembelajaran Dalam kehidupan Asmara kalian Yang sudah terjadi Untuk kalian bawa Ke energi masa depan Contoh Hal-hal positif Yang kalian bawa Hal-hal yang negatif Kalian bisa tinggalkan Intinya Kurang lebih Seperti itu Ini waktu yang tepat Untuk kalian memulai Lembaran baru Atau langkah baru Dalam kehidupan Asmara kalian Oke Saya ucapkan terima kasih Banyak Selamat menikmati